Intro Pasca kebakaran yang menghanguskan ratusan los lapak kios pasar regional Ryoteva, Wakil Wali Kota meminta warga tidak terprovokasi dan menyebarkan informasi yang tidak bertanggung jawab. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru saat meninjau lokasi kebakaran Pasar Ryoteva selasa 22 Juli 2020 didampingi Kepala Dinas Sedis Pirandakop Kota Jayapura dan Kapolsek Abepura mengajak korban kebakaran dan warga setempat untuk tidak terpancing dengan penyebaran informasi keliru. Dirinya meminta warga untuk bersabar dan mempercayakan petugas kepolisian untuk melakukan penyelidikan akibat terjadi kebakaran lapak di Pasar Ryoteva. Satu kita minta pemerintah, minta kepada masyarakat kita, ini musibah, ini cobaan, mohon bersabar. Jangan ada yang menduga-duga, jangan ada yang berfakasi, jangan ada yang apa namanya, oh ini begini, ini begini, jangan. Mari kita menunggu hasil bukti penyelidikan dari petugas kepolisian. Apa nanti yang terjadi, polisi yang menentukan, silakan selidiki, silakan selidik apa yang terjadi sebenarnya di Pasar Ryoteva ini. Apakah ada kesengajaan, atau ada kosel listrik, atau apa? Maka kalau ada informasi yang masyarakat tahu, segera laporkan kepada polisian untuk di BAP, diberikan ke pemerintah para, apa sumber penyebab kebakaran ini. Dirinya juga mengharapkan informasi dari warga tentang sebab terjadinya kebakaran. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada petugas kepolisian untuk dijadikan berita acara sehingga kita bisa mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu Papua menghanguskan ratusan kiosk lapak, sejumlah kendaraan, dan petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjendakan sejago merah. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan, para-para TV.id mengabarkan.